Terima kasih Ustadz bisa jumpa dengan saya, saya mengikuti, Ustadz sudah banyak keliling Indonesia, apa yang Ustadz lihat selama keliling Indonesia akhir-akhir ini ya? Saya susah saya kadang mengawali ceramah itu, mari kita dengar tausiah dari Al-Mukarram Abdul Somad. Begitu saya naik ke atas semua orang, Ustadz saya bilang, kalian kan punya jari sepuluh, kenapa yang diangkat cuma dua? Itu saya ucapkan untuk menetralisir, karena ini kan ada panwas lubah was. Saya tidak ingin tablik akbar itu menjadi politik. Benar-benar. Orang turun sampai protokol bilang, ya maaf, tolong jangan nacungkan jari. Itu di mana-mana Ustadz? Di mana-mana Pak, Bapak bisa-biar rekam. Nanti ketika saya, mari kita berselawat, karena kan untuk merobah sebenarnya. Salam ala muhammad. Gini lagi, astagfirullahaladzim. Rata-rata di mana-mana ya? Rata-rata, lari mulai ujung Aceh, sampai pulau Madura, sampai ke Sol. Jadi saya lihat ini, umat sedang berharap besar. Jadi Allah, ini ada satu keranjang amanah. Ijtimah ulama mengamanahkan ini Allah Ta'ala melalui firasat, ijtihad ulama. Tapi umat juga. Jadi ada dua dukungan, ulama dengan umat. Mereka berikan. Dalam keranjang ini, ada pisau, ada bunga, ada buah, ada pena. Maka dua pesan Allah. Innallah ya murukum antu'addul amanat. Bapak letakkan amanah ini. Yang pisau, Bapak berikan anak muda, karena mereka akan pergi ke hutan berburu. Yang buah, Bapak berikan kepada anak-anak. Mereka supaya makan buah, supaya fresh. Yang bunga, Bapak berikan kepada anak galis. Dia bisa beri mereka kepada suaminya, yang sudah menikah. Sedangkan pena, Bapak berikan kepada ulama agar mereka menulis. Jangan Bapak berikan pisau kepada anak kecil, dia akan melukai. Innallah ya murukum antu'addul amanat. Letakkan amanah ini. Dan dua pesan Allah. Yang kedua, wa'idhahakam tumbainan nas antahkumu bil'adli. Begini ulama, ijtimah berkumpul. Dan umat menyambut. Ini amanah ini sedang dipundak Bapak. Bapak adil. Adil. Jangan Bapak beri terlalu besar. Jangan Bapak lihatlah dengan keadilan. Sabahatun yuzilluhumullah. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti. Yawmala zillah illa zilluh. Hari itu tak ada naungan. Kecuali naungan, kita semua hancur dunia ini. Yang pertama mendapatkan naungan itu adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Bapak-bapak termasuk. Tolong saya lihat. Jadi saran, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apa saya sudah... Buah durian, kalau hanya sekedar berputih, Orang cuek. Tapi kalau dia sudah berbuah harum ranung, Ada orang akan melempar. Monyet akan naik. Sekarang buahnya sedang harum. Bapak tamah kuat. Serahkan kepada Allah. La hawla, wa la kuwata, ila illa. Ini jihad yang paling besar. Jihad menjadi pemimpin. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal. Seandainya doa mu makbul, Dan doa itu cuma satu. Mintalah pemimpin yang adil. Itu doa dari? Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Hanbal, Seandainya doa mu makbul, Dan doa itu cuma satu. Maka mintakanlah, Berikan kami Republik Indonesia pemimpin yang adil. Kalau Bapak hadir seluruh negeri ini, Akan mendapatkan keadilan. Mungkin ada lagi pesan-pesan atau harapan-harapan dalam perjuangan kita. Saya kan dulu selalu mengatakan saya ikut istimah ulama. Lalu setelah ulama beristimah, berkumpul, Dan Tuhan pilih pada Bapak. Kemudian keliling-keliling kemana-mana umat. Bapak, 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 Bapak. Pes, Pes. Tapi saya masih tetap, Karena mata kita kan kadang tertipu. Kita pergi ke tepi sungai, kita lihat ada tongkat. Bengkok kan. Tapi ketika kita tarik, ternyata lurus. Mata menipu. Saya khawatir jangan-jangan saya tertipu dengan Bapak Prabowo. Oleh sebab itu, saya cari ulama yang tidak masyur, tidak populer. Ini ulama yang masyur, yang di Youtube, yang di TV. Tapi ulama yang tidak dikenal orang. Tapi mata batinnya bersih. Allah bukakan hijab kepada dia. Ini ulama-ulama yang tidak perlu materi. Mungkin Bapak tidak kenal mereka. Dan saya tidak pernah tanya kepada mereka. Kira-kira saya pilih mana enggak? Saya biarkan dia baca hati saya. Ngerti enggak dia? Dan ketika datang, saya dekatkan telinga. Apa kata dia? Saya mimpi lima kali ketemu dia. Saya tanya siapa? Prabowo. Kalau mimpi satu kali, boleh jadi dari setan. Lima kali dia mimpi, dia lihat Bapak. Signal dari Allah. Saya jalan lagi. Saya cari lagi ke tempat lain. Ketika salaman, dekat telinga saya, dia bisa. Bapak dia siapa. Ulama-ulama yang tidak dikenalkan hebatnya di tengah masyarakat. Bukan viral seperti saya. Saya datang ke satu tempat, ini unik, aneh. Dia tidak mau makan nasi kalau berasnya dibeli di pasar. Berasnya di tanam sendiri. Karena kalau dibeli di pasar riba. Dia hanya mau minum kalau seumurnya digali sendiri. dan tidak mau menerima tamu perempuan. Dan pernah menteri datang, dia usir. Menteri datang, pulang. Saya khawatir. Khawatir saya begitu datang ke sana, ternyata somat. Niatmu tidak baik pulang. Malu Ustaz. Tapi saya tetap nekat datang. Biasanya tamu ke sana kalau ketemu paling dua menit, tiga menit. Udah, sana. Minta doa, udah. Saya datang. Setengah jam, Pak. Tiga puluh menit. Dia bicara empat mata dengan saya. Di akhir pertemuan, pas mau pulang, dia bilang. Berapa? Dia bilang gitu. Dia bilang. Jadi, saya berpikir lama. Ini kalau saya diamkan sampai pilpres. Kenapa mereka cerita ke saya? Kenapa mereka cerita ke saya? Tiap malam saya berpikir, kenapa mereka cerita ke saya? Berarti saya harus sampaikan. Kalau tidak, ini akan jadi seumur hidup saya mati dalam penyesalan. Abdul Somat, kenapa tidak kau cerita? Setelah ketemu ini, selesai. Kusurahkan semuanya kepada Allah SWT. Apa yang terjadi pada saya, kusurahkan semuanya kepada kau, ya Allah. Yang penting sudah aku sampaikan. Plong. Malam ini saya bisa tidur lelak. Hanya saja, tentu fitnah, tentu banyak. Kalau Bapak memang duduk nanti menjadi presiden, terkait dengan saya pribadi, dua saja. Pertama, jangan Bapak undang saya ke istanahat. Biarkan saya berdakwah masuk ke dalam hutan. Karena memang saya dari awal dari sana. Saya orang kampung. Saya masuk hutan ke hutan. Yang kedua, jangan Bapak beri saya jabatan. Apapun. Saya di antara empat puluh cucu, membah kakek saya, dia bilang, cucuku yang ini, satu ini, hanya sekolah agama untuk mendidik umat. Sudah selesai. Maka saya tak pernah sekolah umat. Jadi biarkanlah saya terbang sejauh mata, mandang saya ceramah. Setelah Bapak jadi nanti, biarlah ulama-ulama yang dekat-dekat. Di Jakarta ini yang menjadi. Bapak dengarkan cakap ulama. Karena ulama beristimak mendukung Bapak. Dan ulama yang kasyaf, yang tembus bata-batin, yang melihat dalam alam qaib pun mendukung. Maka ini anugerah besar, tapi juga ujian besar. Saya berharap. Allah menolong Bapak dalam setiap gerakan. Saya tak bisa hadis mengatakan tahadu. Kalau ketemu, kasih orang hadiah. Supaya dia ingat dan berkasih sayang. Saya tak kaya, tak ada duit saya untuk ngasih apa-apa ke Bapak. Saya kasih dua biji saja. Pertama, minyak wangi. Maud, itu kayu kahadu. Simbolnya, supaya Bapak menebarkan keharuman ke negeri ini. Yang kedua, tasbih. Maud untuk orang lain, Bapak Harum Semerba. Tasbih, tidak bisa hati Bapak kosong. Bapak harus banyak berzikir. Tasbih kesayangan saya. Batu natural stone, namanya Shah Maksud, dari Persia. Paling saya sayang. Saya beli di Madinah. Bapak tak perlu pegang ini, dia pernah banyak. Nanti di sekian ke orang pencitraan. Bapak cukup tahajib malam, Bapak berzikir. Abdalul Zikris, Abdal-Abdal Zikir. La ilaha illallah. Mulut berzikir, hati di sebelah kiri. La ilaha illallah. 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 Ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah kita hidup. Dengan la ilaha illallah kita mati. Dengan la ilaha illallah juga kita akan berjumpa bersama Rasulullah. Paling bisa saya sampaikan Apa yang terjadi setelah ini Kita serahkan sama Allah Terima kasih Terima kasih Sama-sama kita berdoa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih